Apa yang harus kita persiapkan supaya menjadi prajurit al-Mahdih? Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah tasdik. Percaya bahwa ada keturunan Rasulullah yang akan mewarisi ilmu Rasulullah SAW secara lengkap. Disebut al-ulama' wa rasatul, ambiya ulama' wa rasatul, maka pewarisnya yang paling lengkap itu adalah al-Mahdih. Apa yang harus kita persiapkan supaya menjadi prajurit al-Mahdih? Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah tasdik. Percaya bahwa ada keturunan Rasulullah yang akan mewarisi ilmu Rasulullah SAW secara lengkap. Disebut al-ulama' wa rasatul, ambiya ulama' wa rasatul, maka pewarisnya yang paling lengkap itu adalah al-Mahdih. Seandainya saya ini dijadikan oleh ulama', tapi saya belum tentu mewarisi semua ilmu Nabi. Seandainya Pak ya, saya belum tahu saya ini ulama' atau tidak nih ya. Menurut Antum ini ulama gak? Amin gitu. Ulama' itu cirinya satu aja. Takut kepada Allah. Bukan yang pintar baca kita, Pak. Yang takut kepada Allah. Orang-orang itu kadang kalau taat, malah berani sama Allah. Tapi sesekali Allah jebloskan dia ke maksiat, malah tambah takut kepada Allah. Kadang-kadang begitu. Jadi bapak-bapak itu, banyak yang nanya kepada saya, Ustaz, kenapa saya setiap kali buka internet itu gak bisa nahan melihat sesuatu? Tahu sendiri lah maksudnya. Ya saya bilang gini, orang soleh kayak kamu ini, Kadang terlalu pede dengan sholat tahajudnya. Maka Allah tegur sesekali, Allah jebloskan ke melihat yang aneh-aneh itu. Akhirnya matanya merasa kotor lagi, menangis lagi kalau tahajud. Oh gitu Ustaz ya. Bukan saya nyuruh dia nonton yang aneh-aneh itu, Pak ya. Kita lagi melihat perkembangan rohaninya. Banyak orang merasa sok suci dengan taatnya. Setiap kali taat merasa paling benar. Bentak orang pakai takbir. Mending al-Mahdi. Takbirnya menaklukkan rum. Ini takbirnya bikin orang gerah gitu. Ini kan aneh. Takbir kok bikin orang gak nyaman. Seharusnya takbir kan bikin kita nyaman. Apa yang kita persiapkan? Tasdik. Mempercayai. Maka mulai hari ini, tolong hormati keturunan Rasulullah. Ini ahli sunnah. Kehormati aja, Pak. Kalau ada orang habaib. Walaupun habaib itu sama kayak kita. Dia taat kayak kita. Maksiat kayak kita. Ilmunya mungkin ada yang lebih pinter, Bapak, dari dia. Tapi Allah muliakan dia. Kenapa Bapak ini terlahir bukan keturunan Rasulullah. Sedangkan dia keturunan Rasulullah. Pasti ada rahasia. Yang mengerti itu al-Mahdi, Pak. Rahasianya itu al-Mahdi. Dia alam ruh. Ini contoh nih. Orang yang taat di dunia, beriman di dunia, nanti di akhiratnya posisinya bagus gak? Nanti Allah bangkitkan dia dalam kondisi yang baik. Bener gak? Orang yang berprestasi di alam ruh dulu, ketika dilahirkan di bumi, dia terlahir dalam dua golongan. Golongan, ahlu baik atau ulama, atau pencinta ulama. Pencinta ahlu baik. Itu aja. Nah kita karena bukan keturunan Rasulullah, minimal kita jadi ulama lah. Kita kalau bukan ulama, kita pecinta zuriat nabi dan pecinta para ulama. Siapa tahu, nanti di antara ahlu baik yang kita cinta itu ada yang menjadi ahlu al-Mahdi. Namun, kabar rumitnya apa? Malam matiah tadi, Pak. Apa artinya malam matiah tadi? Yang ditampilkan zahirnya beda dengan yang di dalamnya. Jadi beliau menyembunyikan identitasnya. Kalau beliau menyembunyikan identitasnya, maka keturunan Rasulullah yang jadi al-Mahdi itu sekarang masih tersembunyi. Nah itu rumitnya, Pak. Ya berdoa aja biar ketemu. Berdoa, Pak. Masa Allah gak denger? Allah denger. Kalau Bapak ini pantas menjadi pengikutnya, jadi tentara prajuritnya, pasti nanti jadi. Maka prajuritnya al-Mahdi nanti ada beberapa golongan. Ada yang disebut ahlul badar. Ahlul badar ada berapa jumlahnya? Perang badar itu orang beriman berapa orang? 313. Sama, Pak. Nanti ahlul badar kira-kira 313. Disebut ahlul badri. Nanti ada lagi sahabat yang lapis ke dua. Prajurit lapis ke tiga. Begitulah. Kalau Bapak bukan 313, ya yang berikutnya. Kan jumlah semua sahabat nabi ada 124 ribu. Maka jumlah prajurit al-Mahdi yang paling inti ada 124 ribu. Siapa saja ini diantara kita yang sudah mulai menerima beliau, minimal menjadi pencinta. Siapa tahu nanti menjadi prajuritnya kalau umurnya panjang. Kalau enggak, itu kata saya apa tadi? Minta Allah jemput nyawanya dengan indah sebelum itu. Tapi kalau Bapak begitu, itu cemen itu, Pak. Penakut itu. Para syuhada itu ketika mati, dia minta dihidupkan lagi, Pak. Kan itu kata nabi. Jadi setiap orang yang syahid, apa katanya? Ya Allah hidupkan aku. Lalu sehingga aku hidup, lalu mati lagi, hidup mati lagi. Apa makna ini? Ulama-ulama terdahulu, para syuhada syuhada terdahulu, ruh-ruhnya ingin turun ke bumi berjuang bersama Al-Mahdi. Masa kita pengen mati? Menakut. Jadi, doa lah yang terbaik. Yang kita minta, khusnul khatimah. Tapi nanti berat, Pak. Kalau sekarang virus, berapa hari itu intukubasinya? Ya, 14 hari ya. Nanti bakal ada virus, karena sekarang termati, Pak, termalem. Nanti ada musibah. Sebelum nanti itu terjadi, maka iman kita nanti diuji. Kamu percaya Allah tanpa syarat atau percaya Allah pakai syarat? Kalau lagi hidup senang, perut kenyang, percaya ke Allah. Gila yang lapar, mikir. Allah kok gak adil ya? Kalau ada yang ngomong begitu, Pak. Allah adil gak sih? Kok kita dibiarin berpenyakit begini? Kita dibiarin susah begini? Orang begini gagal udah. Nanti datang dajal. Dajjal dikira Al-Mahdi. Gak bisa, Pak, ngelawan dajal pakai panah sekarang. Pakai kuda gak bisa. Kita suka naik kuda. Suka main panahan. Kenapa? Dajjal itu kalau mau hujan, hujan, Pak. Mau berhenti, hujan, berhenti. Dan dia bisa terbang kemana-mana. Jadi kalau orang latihan panahan sekarang untuk menghadapi dajal, keliru besar. Yang harus kita hadapi sekarang, karena sekarang zamannya fitnah. Yang harus dikuatkan adalah imun kolbunya. Maka belajarlah ma'rifatullah, mengenal Allah sedetail-detailnya. Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi sedetail-detailnya. Ma'rifatun Ulumil Mahdi, mengenal ilmunya Al-Mahdi itu apa aja. Sedetail-detailnya. Karena nanti sekolah sudah ketemu ini, ada yang ngaku Al-Mahdi, kita tahu ente dajal. Padahal kesaktiannya sama. Kesaktian Al-Mahdi persis seperti Nabi Isa. Begitu juga kesaktian ad-dajal mirip seperti Nabi Isa. Begitu juga mirip. Ini nanti bisa ambiku, Pak. Saya cuma berdoa semoga kita semua selamatnya. Tapi jika Allah panjangkan umur saya, saya ingin menjadi pejuang yang membersama Imam Al-Mahdi. Ikut gak, Pak? Tangkut gak jihad visabillah? Jangan takut ya. Kalau takut ya, cemen semua itu. Saya malu kepada ruh-ruh yang terdahulu. Yang syuhada itu. Mereka pengen hidup lagi. Kita pengen mati. Kan begitu. Ciut semua. Tidak. 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 Tidak.